Intro Welcome to SRWheel Kali ini gue lagi ada di J99XR Circuit Ini kita dateng ke acara Outbreak dan Soire Nah ini nongkrong bareng sebelum lebaran guys Jadi kita sambil buka puasa Kita ikutan juga di acara ini Nah disini ada HPT Motosport Ada Geretsuan Yang ambil-ambil di acara ini juga Dan ini lagi lena-lena mobil Lagi pada masuk Ini belum semua ini baru Sekarang masih jam Oh gak ada jam ya Masih jam setengah 2 jam 2an Nah ini udah ada mobil Venom Tuh yang pake PLK SR disana Tuh ada mobil Mas Akbar Ada yang Jeep juga Dan kita bawa mobil Mercy Dan si Ruby nih Karena Ruby udah masang tenda kan Nah gue pengen aplikasikan tenda ini disini Di acara ini nih Biasanya kan orang yang neduh di tenda Kayaknya ini mau hujan Kayak mana kolom mobil yang kita seduhin Oke mari kita buka Nah ini aplikasinya gampang banget Tinggal tarik dari sini Kita tinggal buka Nah ini buka sebelah sini Ini sendiri aja bisa loh ini Gak harus berdua Tuh Tuh Kita juga ada kan bukan buat berteduh Tapi buat Nyetel si mobil Mercy ke beliau kita ini guys Nah disini Ada Mas Ezra Akin nantang Ketemu lagi Gimana 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 Mas tuh dari tadi Apa barusan dateng Gue malah sebelum lupa dateng Gue dateng dulu ya Tentu ya gue disini Oh iya bener Ceweknya disini guys Jadi jam 1 gue di nyampe Udah nyampe ya Mari nyampe gue Total tas buat lu semua Gak gue nonton doang padahal Tapi mobilnya danteng tuh Fortuner Gue ada sebelah mobil HRT Itu sebelahnya tuh Ada disana Mari kita lihat Nah ini nih Mobilnya Mas Ezra Tahun berapa sih ini Mas? Ini 2021 2021 Mobil perang ini sih Mobil perang Ini berikut gue daily Kerja dengan kawan-kawannya gitu Nah ini modifannya kemana nih Arahnya nih Gini kan banyak sekarang Fortuner Atau Panjir kan yang ke street racing Iya kayak gitu-gitu tuh Yang street racing tuh Gue suka sebenernya Karena kan Gue juga balapan juga Racing juga Gue suka cuma Gue lagi kemarin tuh Atau pilih-pilih velg gitu Gue memilih Suatu hal yang Mungkin gue beda kali ya Beda ya Orang banyak Orang bukan banyak ya Jarang pake malah Gue lebih pengennya ke culture gitu loh Semi off-road culture Name it lah Gue gak tau namanya itu Gue pake velg yang semi kaleng Semi kaleng Nah tutup velgnya kayak gini nih Tuh Turun deh gak dilapamkan Orang ini 18 Fortuner ke 17 Oh ini 17 nya Samping Fortuner lainnya Yang standar Lada pendek mobilnya Ini kelihatan lebih pendek nih Sama Ruby kelihatan kecil Fortuner ini Kecil banget Sama Ruby jauh banget Iya Gitu Waduhnya pake Yokohama Waduhnya Yokohama Yokohama Biolanda Biar Nget Fitmentnya bagus Sepaket lah Sepaket Jadi kalo pake velg Kan kalo pake Band yang asa juga abis 18 kan Jadi pas main gue beli velg Dapet 17 Band yang juga gue carin lagi Kalo gue ya lo andar Ini pas lah Pas banget nih Pas banget Mobilnya hitam-hitam sangar Tapi orangnya nih Tuh Baik Iya ramah banget Lo kalo ketemu dia Iya lo gitu Ya boleh lah Kalo ini mobilnya sangar Tapi masih baik Mas Ezra Kita tinggal tunggu hasil Bikin velg kayak gini Itu yang ditunggu dulu dari kemarin Siap Tenang aja Ini request pribadi dari gue Yoi Yoi mas Ezra Kita keliling lagi Siap Ponggol Nah Itu mas Ezra Ini ada yang Mas Willy Mobilnya FWD Ini mobil Crown Ya Crown Yang beget Polsi dari Bodinya Udah pake Bawahan Add-onnya Dan velgnya Airsusnya Fill Air Wah cakep sih Dan mercy kita juga pake Fill Air guys Nah ini ada mobil Apa ya nyebutnya Yang put item ini Ini Aduh kemarin ada Saya lupa Yang tau lah Yang tau langsung komen Ini mobil apa Nih Ini Toyota Apa Mitsubishi dong Nah Klu nya Mitsubishi Nih Colt Bukan Colt Kalo Colt itu kan Dua pintu Nggak ada T nya Ini Colt doang Nah ini Colt doang Ini dari HPT Motorsport Mobilnya emang aneh-aneh tuh Nah ini ada Itu ada mobil RX7 Yang Si Han 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 dari Film The Vesferius Yang Tokyo Drift Ini ada mobilnya Si Han Tapi bukan yang ini ya Ini Mobil RX7 Yang dimodil Seperti mobilnya Si Han Di Film itu Nah ada Jess juga Nyetel Jadi disini semua Jenis mobil Bukan hanya mobil-mobil yang Eropa Jepang Tapi mobil yang daily Juga banyak Contohnya Ada mobil Jess ini Ada mobil Civic Ferio Ada mobil Subaru Itu baru keluar Ada Boatnya Subaru Ada E36 Habis itu juga ada tuh Mobil dari Venom Yang pake Vela Kayser Kayaknya gue pingin sana dah Kasih liat Ayo Ini ada mobil Mazda Miata Yang menurut gue Warnanya putih Dengan stripping orange Ini lebih Kelihatan Hidup banget Kelihatan besar Padahal mobil ini kecil banget nih Tuh Pilih warna pas banget Dan ini Ada stiker Shin Chan Tuh Ini nama Instagram Ownernya ini Brand 17 Ini kecil Ini beda dengan Punyanya Mas Fitraeri Kalau Mas Fitraeri kan dia Yang soft top Ini yang hard top Dan beda Ini yang versi lama Ini mas denyatanya Dan selanjutnya Ini ada bawa keluarga juga Jadi disini Lu bukan hanya Yang single Tapi yang Ada pacar Keluarga juga bisa Ada mobil Mas Akbar Ini pake HSR Ford Sudah pake Beberkade HSR juga Mobil ini Nih Nah pake Band dari Asteleera Ini mobil Street legal Jadi Mas Akbar Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Cooling Rivi Yang Berstripingan Venom Ini kemarin di acara Jakarta Auto Week Dipajang Dibutnya Venom Pake HSR Venom Eh HSR wheel Ring 14 Sorry Pake ban Zitek Nih guys Nih Wah sayang udah grepes Berarti ini mobil Dipake daily Ini udah grepes dikit Jadi bukan hanya dipajang Ini mobil Dibawa jalan daily Contohnya Itu ada grepes-grepes Yang belakang ada gak? Wah yang belakang mulus Mulus Lucu ya Ada Roofboxnya juga yang Imut-imut Biasanya gede-gede ini roofboxnya Nggak pas Ukurannya yang gak kelebihan Nggak kekecilan Ini pas Warna dasarnya apa ya mobil ini? Oh ini yang biru Yang agak biru-biru nih warna aslinya Keliatan dari sini Nah selanjutnya ada Audi Ini Audi A4 atau A4 Gue kurang paham Beget juga sama Nah ada Camry nih Wah sayang banget tuh Lecet-lecet Camry-nya ya Padahal fitment belakangnya nih Tuh Nge-pass banget Nge-pull banget tuh Dan ini static Bukannya Beget Nah ada Panther Nah ini nih Panther nih Panther Iya mas Mau nanya mas izin Wah Sama ini nih Kayaknya nih Ownernya nih Iya mas Sultan mas dari ASR Namanya siapa? Bagas Bagas Lu pake mobil Panther nih Iya Tahun? Tahun 2003 2003 Kenapa lu pilih Panther? Ini sih punya keluarga Di kita Yaudah makai-makai aja lah Dan ini juga Menurut gue Temanya juga bagus Barannya juga pas Dengan Warnanya sendiri nih Panther jarang warna ini Biasanya warnanya Kuning Hitam Silver Silver Kayak gini ya Iya Biru ya Biru tua Biru tua Biru tua ada Nah ini warnanya beda sendiri Kalau nyebut itu warna apa ini? Ini harusnya kalau di STNK sih Ungu muda metallic Ungu muda metallic Iya Di Ripen apa-apa? Enggak Emang dari bawaan Ini kan ada Nah iya Jadi ini bawaan pabriknya Izuzu Panther pada tahun 2000an tuh Ada warna ini ya Tapi gak banyak ya Peminatnya pada saat itu Nah kalau yang warna silver ini nih Ini pake velgnya yang rally-rally look Nih Mas thank you ya Sekali lagi Nah ini juga Panther Nah ini bedaannya Perbedaannya antara mobil-mobil ini Yang ini tahun 2000an Yang ini udah fast lift Dia lebih lebar dari lampu dan bumpernya Nah ini Eh ini masih pake konde gak ya? Nah mari kita liat belakangnya Kalau gak salah perbedaan adalah Dia pake Gak pake konde Nih Nah bener kan? Dia udah gak pake konde Konde belakangnya udah hilang tuh Kalau yang ini Ada yang masih pake konde Ada yang gak nih Tuh Udah di belakang bagasi Si Banseropnya Nah Kalau teman-teman Disini datang Jangan langsung-langsungkan di acara-acara Meet up-meet up mobil guys Karena Itu bebas Apalagi VPS dan outbreak ini Itu bebas Nah ini ada Panther yang Lebih tua lagi Daripada yang ini Tahun 90an 27-27 Berarti dia 2097 nih Sekituan lah 97-98 Ini ada mobil Ada Mini Yang bertemakan Wah ini kartun-kartun Eh mas Sehaaat Sehaat mas Nah ini mobil kayaknya Iconic-iconic nih Saman? Kembar gambarnya ya? Beda Namanya apa sih anime? Apa ini? Ini Kalau ini animenya dari game Dari game? Kalau yang ini Dia virtual youtuber namanya Virtual youtuber? Iya Wah Lu ngefans banget Apa gimana nih? Ngefans banget Ngefans banget? Iya Seandainya anime itu nyata Mungkin dikejar kali sama lu kemana dia ya Bisa jadi Bisa jadi Untungnya cuma anime Jadi cuma bisa lu tonton Iya betul Iya Betul sekali Tapi mobil lu ngetel Thank you Warnanya juga Sesuaiin dengan animenya Biru-birunya Samaan yang ini nih Iya Oke mas thank you Terima kasih juga Nah Nah sebelah sini Yang racing-racing nih Ini ada Yaris Yaris Joker Yang ini ada Ada Mazda 2 Ada Si TS-back Nih Nah Disini Ada yang F-T86 Yang Wet bodinya Udah di wet body Tapi lebih kayak Biasakan kalau kita tuh kayak Si body robot atau karma ya Ini beda Itu disatuin Dan ada HR-V juga Nah Gue belum tau nih Plat nomor Yang EB dari mana Kalau biasakan Be Lampung B Jakarta EB mana ya EB Lo tau gue anggap EB Kak gak tau kan Gue juga baru liat Gue juga baru liat EW dari mana ya Jauh juga nih Berarti HRV Wah Eberboam Bener Bukannya kebalik Bukan Dari mana ini ya Gue kira dia tulisan Enggak Ini asli Dari Samsa Itu Emang EB Itu Tau Ya saya juga gak tau Nah Habisnya ada Fortuner 2000 PC Nah Ini sebab Ada E36 Nah ini ngumpul-ngumpul disini nih Nih Ada Fortuner juga yang Kulturnya Cakep Gue liat Velaknya Biasanya kan Resi racing nih Bannya Ini dia Lebih kayak Semi-semi off-road Velak warna putih Detail juga Ganteng sih Grillnya Ganti grill yang ini Keren Wah ini udah Kalau yang ini Ownernya mana nih Saya tau ini Ownernya mana ini Ownernya mana nih Saya tau kalau ini Iya Kalau ini saya tau Gimana sehat Sekali ini kita berapa Bawa rombongan kesini Lebih dari 10 Lebih dari 10 Amen Lu setiap acara Acara meet up Anak mobil Kasih dateng terus Ya gak pernah absen ya Ada sekali ya Absen Ada sekali Kalau ini gak boleh absen ya Kalau ini gak boleh absen Gue pengen nanya Malu itu rombongan itu juga Bukan HRV HRV yang mana Yang putih plat EB Oh bukan Lu tau plat EB dari mana Gak tau Sama sih Apa yang gue nanya Kita kurang tau Yang penting Dateng aja dulu Bener Nah ini Lu udah berubah banyak nih Dari kemarin-kemarin Gue liat Iya lumayan Ganti-ganti velg terus sih Cuma sama spion Ini pas sker Iya saat sker Terus abis itu frame plat Pakai Honda Akses Spoiler ya Dastekan ya Dastekan Tuning terus Iya tuning Turing terus Gak berhenti-berhenti tuningnya nih Betul Berapa HP sekarang Masih 113 113 Iya Internal boleh liat gak sih Mesin-mesin boleh Haha itu Karena Sekarang kan emang musim-musimnya Street racing ya Nah siapa tau jadi pedoman Mobil lu nih Tuh Oh ini udah karbon Udah enteng Tuh standar Tuh standar Tapi udah Pakai open filter Ini Sokudo ya Sokudo dong Sokudo dong Tuh Open filter dari Sokudo Iya Berarti kalau misalkan Teman-teman ada yang mau Open filternya Eh pipingnya doang Itu bisa Bisa Jadi ini beli sendiri boleh ya Boleh Ataupun disediain Atau mau sediain pake ini Airspeed Airspeed juga ada Betul Udah paketan Udah paketan Nah kalau misalkan dari Sokudo sendiri nih Untuk brio Full Itu bisa Bisa Range harga berapa sih Di harga 6,5 Kalau untuk full systemnya Full system di 6,5 juta Itu dapet apa aja Down pipe Front pipe Center pipe Reson Sama muffler Sama bolt horn juga Sudah sama pemasangan Sudah sama pemasangan Nah tapi yang penting Kalau lu mau mas Mas dari Sokudo Itu lu harus daftar dulu Nge-list dulu Betul Dipastikan Nanti dikasih jatlan sama masnya Iya Karena rame Gak bisa nunggu Lu pasang hari ini Hari ini gak bisa Iya Jadi harus Ikutin listnya dari Sokudo Betul Oke mas thank you Sekali lagi Udah mau ketatanya Nah Jadi mobil kenceng Nah ini ada artist yang Pelek kaleng Tuh lihat Kalau orang kan Biasanya pake Yang pelek racing Ini dia pake Pelek kaleng Tapi diceperin Nyebutnya kalau gue bilang Zaman 2008 Ini main model begini Tapi dia gak Enggak Ada namanya guys Nah yang ini ada Civic FB Yang begot Warnanya Merah candy Ya Kalau FB itu emang cocok Ke merah candy Beda dengan Civic FB Yang aliran untuk gue racing Dan Civic FC yang punya kita Itu Civic Turbo itu Lebih racing Nah FB ini lebih cocok Menurut gue kayak Ke begat-beget gini nih Karena bentuknya Lebih Gede Lebih elegan Kurang lah Kalau menurut gue Yang racing guys Nah ada E36 Mobil ini sering gue ketemu nih Dimana E36 ini Yang warna ini Ini jadi care and detail Emper garage Nah Ini Kulturnya cakep Ini kesukaan gue Mobil Honda HR-V Yang pake Rothbook Dan kaca filmnya 20% Nyetel warna Ijo Keren Mobilnya Dia gak ceper Tapi dapet Tema modifikasinya guys Selanjutnya ada Mobil MG Habis itu ada Mobil E34 E34 ini Plat nomernya Tasia nih Kayaknya nih E34 Nah habis itu ada F30 juga Warna hitam Wah ini ada Mobil Celica Toyota Celica Dua pintu Mobil rare juga Yang gak banyak Dimana-mana Ada Honda Brio Wah kira mau beli ikbal Bukan ternyata Bukan Kira mau beli ikbal Dateng kesini Nah ini per Camryan nih Kayaknya nih Ini anak Camry Dari Camry tahun 2004 ke atas Dan ini dari Camry 2008 ke atas Ada Ini nyebut warnanya Ijo Tapi lebih ke ijo kaki Nyebutnya nih Eh Ferran Nah ada Mbak Ferran Biasanya dia sama Ini nih temen-temen yang lain nih Sehat Sehat Sama siapa Sama Ali Sama Ali Bawah ini Bawah ini Mas Arun mana ada Belum nyampe Belum nyampe kayaknya Lagi di jalan sih Lagi di jalan ya Siap Thank you Ferran Kita kelihatan dulu ya Yoi Awas lagi parkir Di sini dia Saya nyariin Selanjutnya ada F30 Nah ini ada mobil Galen Tapi ini gue gak tau Yang VR4 apa bukan Nah itu dia tuh Ada Kijang yang kemarin Ikut juga di acara FPPS Yang di sini Ini Kijang pernah gue tanya-tanya juga orangnya nih Nah yang tadi silikanya standar Yang ini Silikanya warna kuning tuh Tuh Jarang-jarang kan Silika-silika pada ngumpul Tuh Wah cantik Ngeliatnya Cakep ya warna kuning Silika ya Apalagi BBK belakangnya Kecil tuh kelihatannya tuh Kecil banget BBKnya ya Iya Itu kayaknya buat rentangan doang Nah kayaknya kalau itu mah Tuh Nah Jadi di sini Ada penitian-penitian Yang akan mengatur kalian Untuk parkir ya Seperti Contohnya Mas-mas yang di sini nih Ngatur parkir Nih Ini mekanik saya Bang Ah iya Ini Bang Undut Nah ini Bang Yuda Nah Ada Mas Akbar Di sini Mas Iya Mas Akbar Gimana Mas Akbar Acara kali kalian Makin rame aja nih Makin sore Iya memang Kita baru open gate jam 4 Lo keduluan dateng Iya saya jam 2 Lagi dateng Jadi sebenernya Emang kita open gate nya Baru jam 4 Kita rencana tuh Basically sebenernya Kalau ini kan ada 2 acara Dijadikan satu FVPS dan Soere Kayak biasa lah FVPS isi konten Berisikan dengan konten-konten kreator Nah Soere ini adalah Satu acara yang Semua mobil bisa dateng Bisa dateng Mau lo mobilnya masih standar Mau lo apa segala macem Lo boleh dateng ke sini Lo boleh ngobrol Boleh kenalan Even lo bisa cari Referensi lo buat Kalau gue mau modif mobil Gimana sih Lo tinggal liat-liat doang aja nih Banyak banget loh Dan kalau misalnya diliat Orang yang dateng ke sini itu Beragam Jadi modifikasinya Dari mobil-mobil yang jadul Sampai yang sekarang pun juga ada Iya Dan nanti Mas Akbar Kayaknya Mau ngerti-ngerti apa gimana Gak Ini disini Ini siapin buat lomba Ganti ban Oh ganti ban Makanya Ada hadiah ntar soalnya Iya Jadi banyak banget hadiahnya Di acara ini Nah itu ada acara Disitu ada Bud Itu apaan Mas Ada giveaway Jadi buat peserta FVPS ini kan Kita setiap bulan ada Orang yang ngikutin Selama 3 episode ke depan 3 kali FVPS Mereka punya berkesempatan Dapet mobil CRV Jadi dateng event Tapi dapet mobil Mobil CRV-nya yang itu ya Iya bener CRV itu Udah dimodif Udah dimodif sama timot break gitu Ikutan Ikutan sih boleh gak ikutan Boleh ya Nah kayaknya boleh ikutan itu Oke Mas kalau gitu Kita lanjut lagi ya Terima kasih Mas Akbar Enjoy Enjoy Wah ternyata ada hadiah mobil Saratnya gampang banget Lo tinggal Ikutin acara ini Dan liput acara ke depannya Ada 3 acara Selama ke depan Lo bisa dapetin tuh Mobil Honda CRV Gen pertama Kalau gak salah gue Itu udah dimodif Dari velgnya Dari interiornya Pokoknya itu udah peremajaan Lo tinggal pake Dan gue Tau itu mobil Jarang jalan ya Ya jalannya buat-buat orang Mereka konten lah Hah? Ah itu mobil sana Mari kita liat aja lah Ini Hadiah untuk giveaway Dari FVPS dan Tokopedia Nih Ini Honda RV-nya Tuh Udah nyetel kan Udah genti velg Udah pake Roof rack di atas Habis itu juga Mobilnya Ini terawat ya Ini terawat banget Mobilnya Tuh Ini harganya Sekarang gak Gak tentu nih Banyak yang jual mahal Segala macem Ini Apaan? Ini stelannya apaan? Kulture kalo gue bilang Ke rally look Tapi masih bisa untuk daily Jadi kan velgnya nih Rally look nih Tapi untuk bandnya sendiri Pake selera Eco Plus Lebih untuk daily Jadi mobilnya lebih ke kultur Anak-anak jangsel lah Kalo gue bilang Stelannya begini nih Kaca filmnya Tidak terlampau gelap Masih bisa keliatan dari luar Ini mobilnya Apalagi udah pake Lampu sorot Tuh Yang helak Jadi makin dapet sih Kulture dari jadinya mobil ini nih guys Wah Kayaknya gue pengen ikutan dah Daftar langsung Boleh Nah ini ada MC kondang kita Ya Sebelum yang MC baru kita tanya Mas Kena duk Iya Apa nih? Mas Iqbal gimana? Halo HSR Sehat dong Gimana acara hari ini Menurut Mas Iqbal gimana nih? Acara hari ini seru Walaupun tadi agak Sedikit gerimis ya Itu kan bikin adem aja tempatnya Bener Sekarang udah lebih enak banget Jadi buat yang belum pernah dateng Dateng deh hari ini Karena Lu kok gak dateng nyesel deh Kapan lagi ngeliat mobil-mobil proper Iya Nongkrong bareng Kita ngabuburit bareng Seru-seru disini Apalagi ada hadiah satu mobil Ini wajib banget ya Karena gue tadi sempet baca Jadi ini kan adalah kolaborasi antara FYPS dan juga Tokopedia Jadi caranya lu tinggal langsung bikin konten di area si mobil tersebut Lu harus wajib banget ikutan di part 5, 6, 7 Itu yang paling wajib banget Part 5, 6, 7 Hashtagnya pake find your parking spot Sama hashtag FYPS Tokopedia X Tokopedia Nah itu saran ya guys Jadi Satu-sat mobil ini nanti bisa jadi milik lu Kalau emang beruntung ya Iya lumayan coy Ini emang gak usah diapa-apain lagi Udah jadi Iya tinggal pake aja Iya Oke mas Iqbal terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih mas Ulan Yoi Wah ini kita sambil nunggu puas Eh nunggu buka Lagi puasa Ini Kayaknya kita mau kesana dulu deh Gue mau ngobrol-ngobrol Sama ada customer-customer Kayaknya dipake server lah Kita kesana dulu Ini ada Koko Darius Koko Darius sehat Mana nih harga Iya Ada customer saya Koko nanya customer Eh nanya harga kemarin ya Iya lupa Lupa saya Gak orang nanti balik lagi kok Siap Koko Darius Hari ini mobil apa kesini R7 Rubicon Rubicon yang ada pintu itu ya Yoi sama tuh Venom itu tuh Yoi Kairi Heiser Oh itu ya bener Itu Heiser Itu udah lecet kayaknya Pelak kanan Yang bawa anak-anak Iya Yang ini nih ngetel nih Gak ada pintunya Ini emang buat geber-geber Ini buat geber-geber ya Buat geber-geber Nyore-nyore di pick Iya Gbar orang ngelirik Orang kan atapnya biasanya kayak gini nih Kayak mobil kita tuh Kalau dia gak pintunya gak ada Biasanya atapnya gue buka Oh biasanya buka? Coba gara-gara sering hujan Jadi atapnya dibiarin Wah itu wah The best juga Ntar kita ada project sama HSR Boleh Ada mobil yang belum dikeluarin ya Iya masih ada dikandangin itu Itu Masih kita kandangin itu Habis lebaran langsung kita garap Langsung kanan ter nanti ke tempat Kita bikin sepencang ini ntar Siap Oke Amdarius terima kasih banyak Sekali lagi kita klik dulu ya Oke Siap Ini banyak dari temen-temen juga Wah itu suara Iqbal lagi tuh Wah ini mobilnya Nyebutnya apa ya? Honda Akot Lampunya depan Akot Euro Tapi Yang wagon guys Gue gak tau tipenya apa Nih Honda Akot Euro tip S Jarang sih ini mobil Ya Harus gue jarang banget Sekarang kita akan ganti velg Ini gamesnya banyak banget yang ngantri Hadianya Satu set van Dari Aselera Tuh Nih velgnya Akan dilepas Tapi nanti ada lelir dikit Jadi Dari sana Dipasangin Caranya gitu guys Cepet-cepetan Dan itu Satu tim Dua orang Ya Jadi siapa yang ngangkat Siapa yang Masang Kita lihat keseruannya Gimana Dari Aselera Acara hari ini seru banget Dan tadi ada Lomba Ngelepasin velg dari mobil drift Wah itu Cepet-cepetan Ada yang waktu dibawa 2 menit Ada yang sampai 3 menit Nah tadi juga ada Om Mimo sama Viro ikutan juga Guys Nah ini acara masih berlanjut Masih ada buka bersama Ya Disini sekitaran Hampir 300 mobil yang dateng di lapangan GS900XR ini Kalau gue sih luar biasa Dan gue capi Terima kasih banyak Untuk rekan-rekan yang udah dateng Yang udah foto-foto si Si Ruby dan si Mercy Pokoknya Acaranya top banget Gue Sultan pamit untuk diri Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Ingat velg Ingat Aselera